Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Dan info satu lagi dari Mimimmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Lirmond, meskipun telah mengalahkan 18.6 bintang iblis Tidak yakin mampu mengalahkan El Queen Tetapi justru karena dia tidak yakin bahwa ini semua lebih menantang dan membangkitkan gairah Haha, Lirmond mulai tertawa keras Kekle, energi pedang abu-abu yang menakutkan keluar dari tubuh Lirmond Dalam sekejap mata, pedang ilusi besar yang tingginya lebih dari 100 meter muncul Sementara Lirmond sendiri berada di inti pedang ilusi besar ini Energi pedang yang ganas telah menyebabkan ruang bergetar Kau benar-benar telah melatih Edict of Destruction ke tingkat yang sangat tinggi El Queen menghela nafas tenang dalam pujian Tetapi wajahnya sama sekali tidak khawatir Rumbel area dalam 100 meter dari El Queen langsung berubah menjadi hitam pekat Tanpa sedikit cahaya Pada saat yang sama, seluruh area mulai berputar dan membelok Bahkan cahaya bulan benar-benar tersedot ke dalam area 100 meter kegelapan di sekitar El Queen ini Hanya El Queen sendiri yang terlihat Ham, jangan ragu untuk menggunakan teknik apapun yang kamu banggakan Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya setelah kamu mati Kata El Queen dengan tenang Lirmon tertawa kecil Kalau begitu, pertama terima 13 pedangku Seketika, ia melepaskan pedang Bayangan pedang berkedip Dan tiba-tiba, 13 bayangan pedang hitam yang menginspirasi muncul Muncul di udara seperti 13 naga ganas Beberapa bekas luka di ruang angkasa muncul ketika bayangan pedang 13 menebas di busur yang berbeda Tetapi datang menyerang pada El Queen pada saat yang sama Bayangan pedang 13 sangat luar biasa Seperti binatang pemakan manusia raksasa mencoba memotong El Queen menjadi daging cincang Ham, El Queen, dihadapkan dengan 13 bayangan pedang yang sangat sengit ini Hanya mendengus tenang sementara pada saat yang sama dengan ringan melambaikan cambuk hitam panjang di tangannya Cambuk hitam panjang dan tipis ini mulai menari Dan seolah-olah telah berubah menjadi piton hitam besar Selain itu, ular sanca hitam ini membawa kabut yang tampak seperti potongan sutra hitam Mereti, cambuk hitam, berubah menjadi piton hitam besar, melingkar seperti bakler besar Dan pipiton hitam besar yang membawa di dalamnya bahwa kabut sutra hitam melingkar dengan kuat terhadap 13 bayangan pedang yang sangat sengit dan agresif Bang, bang, banyak potongan sutra hitam langsung runtuh setelah menyentuh energi pedang Tetapi setelah menghilang menjadi kabut hitam, mereka sekali lagi direformasi Terlalu banyak halai sutra hitam, dan segera setelah mereka hancur mereka berubah Selain itu, ular sanca hitam besar itu dengan sangat kuat memblokir serangan ke-13 pedang itu Segera, 13 bayangan pedang menghilang Menggunakan lunak untuk mengatasi kesulitan Meskipun sangat tajam, bayang-bayang pedang 13 itu masih mendarat Apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? L. Quinn berkata dengan tenang Luar biasa, mata Lirmond berbinar Teknikmu ini mengandung setidaknya tiga misteri mendalam yang berbeda dari hukum kegelapan L. Quinn, dari enam misteri mendalam hukum kegelapan, berapa banyak yang sudah kefusikan Lirmond juga seorang ahli Dengan hanya satu pandangan, dia bisa mengetahui berapa banyak misteri yang terkandung dalam pertahanan musuh L. Quinn terkekeh Kenapa aku harus memberitahumu? Itu hanya pembuka Serangan kecilmu itu tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan teknik pamungkasku Linlei, diam-diam menonton pertempuran, berusaha menganalisis misteri mendalam yang terkandung dalam teknik L. Quinn Hmm, Lirmond mengatakan bahwa teknik ini mengandung tiga misteri besar Selain dari essence of darkness dan evil Dua misteri mendalam ini, apalagi yang ada di sana Dari permukaan, Linlei hanya bisa mengenali dua misteri mendalam ini Linlei tiba-tiba tertawa Baik, serangan Lirmond berisi komponen serangan jiwa Karena itu diblokir, yang ketiga harus menjadi misteri mendalam tipe roh Teknik sederhana berisi tiga jenis misteri mendalam Ini menunjukkan bahwa L. Quinn setidaknya menggabungkan tiga dari mereka Aku hanya menyatu dua, sepertinya aku masih memiliki jalan panjang untuk pergi Kata Linlei pada dirinya sendiri Hah, mata Linlei tiba-tiba menyala Di udara, Lirmond mulai berteriak kegirangan Haha, sambil tertawa keras Lirmond mulai bergerak dengan kecepatan tinggi Berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi L. Quinn Yang masing-masing membawa bayangan pedang Bersaing dalam kecepatan Betapa menggelikan Bagaimana mungkin L. Quinn takut akan hal ini Tubuh L. Quinn berkedip, lalu langsung berubah menjadi ratusan bayangan ilusi juga Itu adalah teknik Sadosa P. Doppelganger L. Quinn mampu beralih ke salah satu dari ratusan bayangan itu Membuatnya benar-benar tidak dapat diprediksi Tawa keras L. Quinn terdengar Haha, tidak mungkin kamu bisa menyentuhku Aku tidak bersaing denganmu dalam kecepatan Suara Lirmond terdengar Sementara pada saat yang sama Bayangan bergerak itu benar-benar menghilang Lirmond sendiri terbang kembali dengan kecepatan tinggi Tapi kemudian Bayangan pedang yang tak terhitung membelah udara Mereti Tepat ketika Lirmond mulai bergerak dengan kecepatan tinggi Dia telah melepaskan ratusan serangan bayangan pedang Masing-masing sedikit berbeda Baik pada saat serangan atau lokasi Lirmond mengeksekusi mereka semua dengan sempurna Dan saat ia meluncurkan bayangan pedang terakhirnya Seketika Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara terbentuk menjadi satu bentuk Bunga lotus yang mekar Pada saat ini Ketika bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Bunga teratai yang mekar Datang ke bentuk penuh Dan di tengahnya adalah L. Queen HRM Wajah L. Queen langsung berubah Teratai pedang ini sudah benar-benar menutup daerah di sekitarnya Memberinya tempat untuk melarikan diri Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya Lirmond ini benar-benar kuat Kata L. Queen pada dirinya sendiri Dan kemudian Dengan membalik telapak tangan kanannya Telapak tangan kanan kuning L. Queen yang menghitam langsung menjadi merah pekat Seperti darah sambil meningkatkan ukuran kipas L. Queen mendengus dingin Telapak tangan kanannya tiba-tiba membanting ke atas Dari atas Banyak bayangan pedang menekannya Bang Buong Bayangan pedang benar-benar tersebar Tetapi darah mengalir di tangan merah-merah L. Queen Dia terluka Sarung tanganku hancur Kalau tidak Bagaimana aku bisa terluka L. Queen dipenuhi amarah Dalam upaya untuk merebut harta klan Boyd L. Queen telah mengalami kerugian besar Dan sekarang Dia ditantang oleh Lirmond Dan bahkan terluka Satu demi satu kerugian L. Queen benar-benar marah sekarang Dan dia tidak lagi menggunakan satu teknik untuk melawan yang lain Dia aktif menyerang Pedang bayangan dari atas runtuh Dan L. Queen sendiri menyerbu langsung melalui lubang itu Seperti elang raksasa dalam penerbangan Menyerang langsung ke Lirmond Yang jauh sambil berteriak eksplosif melalui akal ilahi Lirmond Kau menerima salah satu seranganku juga Cambuk hitam panjang di tangan L. Queen berputar Langsung berubah merah menjadi merah Dan berubah menjadi ular merah darah Yang sangat besar saat melingkar ke arah Lirmond Ular besar ini bahkan membuka mulutnya lebar-lebar Mengungkapkan taring hitamnya Serangan tiba-tiba ular merah besar Menyebabkan ruang itu sendiri bergetar Gemuruh Luar biasa Mata Lirmond berkedip seperti kilat Dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk keluar Serangan pedang ini tampak biasa Tetapi pada saat menusuk keluar Lubang hitam di angkasa tiba-tiba muncul Longsworth sepertinya berputar ketika menusuk melalui lubang hitam itu Dan dimanapun Longsworth lewat Ruang itu sendiri terbelah Starpoint Explosions Serangan paling kuat Lirmond Serangan pamungkas yang dia gunakan untuk membunuh sesepuh berjubah hijau itu di istana pasir L. Quinn melihat kekuatan serangan ini Tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut Dan kemudian L. Quinn menggertakkan giginya Wajahnya ganas Pada saat yang sama Cambuk panjang di tangannya yang telah berubah menjadi ular merah darah bergidik Lalu berubah menjadi ular berkepala sembilan Masing-masing memiliki rahang bertaring yang terbuka Pedang Lirmond yang tampaknya tidak bisa dihadang menembus langsung ke Kerang Itu menembus-menembus kepala salah satu kepala ular Dentang Pedang menembus ke cambuk panjang yang terkandung dalam sembilan kepala ular merah darah Seketika Seluruh darah merah naga berkepala sembilan bergetar Lalu dengan Boom Meledak Mengubah kembali menjadi cambuk hitam panjang itu Pada saat yang sama Kepala ular yang telah dihadang oleh ledakan itu terus menyerang ke Lirmond Satu kepala ular merah darah demi satu menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi Dengan kejam menggigit Lirmond Bayangan pedang melintas Delapan suara ledakan terjadi secara bersamaan Sementara Lirmond sendiri dikirim terbang mundur oleh kekuatan ledakan Mendarat ke tanah kisaran gunung berapi di bawah Segera Lirmond bangkit berdiri Saat ini Wajah Lirmond pucat Dan ada sedikit darah di sudut bibirnya Tangguh Tangguh kamu telah menyatukan empat jenis misteri yang mendalam Tubuh Lirmond juga memiliki noda darah Dan dia dengan hati-hati melirik L. Queen Karena kamu mampu menahan seranganku ini Aku mengakui kekalahan Wajah L. Queen lebih pucat daripada di masa lalu juga Tapi dia tidak terluka seperti Lirmond Para penonton Sebagai kelompok Lin Lei dan anak kucing emas kecil Semua agak terkejut Lirmond hilang Bibi bergumam Dia belum mati Tapi dia mengaku kalah Lin Lei terus memperhatikan dua pejuang L. Queen memandang Lirmond dengan heran Kamu, kamu benar-benar berhasil menggabungkan kekuatan suci penghancuran dan menembakkan kekuatan suci bersama Kamu, kamu memiliki jiwa yang bermutasi Saat menerima serangan ini sekarang L. Queen nyaris tidak berhasil mendeteksi sumber energi sejati yang terkandung dalam teknik ledakan star point ini Itu bukan kekuatan suci penghancuran Itu adalah perpaduan dari kekuatan ilahi penghancuran dan api kekuatan ilahi Baik, sayangnya, meskipun begitu, aku masih bukan lawan kamu Lirmond menggelengkan kepalanya Jiwa yang bermutasi Benar-benar langka L. Queen menghela napas takjub Secara umum, hanya orang seperti itu yang mampu memadukan berbagai jenis kekuatan ilahi Sebelumnya, aku hanya mendengar bahwa ketika menggabungkan berbagai jenis kekuatan ilahi Kekuatan seseorang akan meningkat secara eksplosif Hari ini, aku melihat bahwa memang itulah masalahnya L. Queen melirik Lirmond Sejujurnya, kekuatanmu seharusnya sudah di level 7 Star Vien Namun, kamu masih agak lebih lemah dariku Lalu, mati Ketika dia berbicara, tubuh L. Queen tiba-tiba berubah menjadi ilusi Berubah menjadi ratusan bayangan ilusi yang semuanya menyerang ke arah Lirmond yang terluka parah Hukum kegelapan, teknik Sadosape Doppelganger Linlei, menonton ini, tertegun Menggabungkan kekuatan ilahi Memang, benar, Olivier sebelumnya bisa secara bersamaan memanfaatkan kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi terang Hanya saja, tingkat fusi Olivier tidak sehebat Lirmond Serangan Lirmond sulit untuk dinilai hanya dengan melihatnya Ketika orang yang menerima serangan itu, L. Queen baru saja nyaris tidak bisa mendeteksinya Dengan demikian, orang dapat mengetahui seberapa dalam Lirmond menyatukan dua gelombang kekuatan ilahi ini Ketika dua jenis kekuatan ilahi yang berbeda menyatu, kekuatan serangan sebenarnya meningkat sangat banyak Bagaimana seseorang memadukan kekuatan ilahi? Dari apa yang dikatakan L. Queen, sepertinya jiwa seseorang harus bermutasi agar kekuatan ilahi menyatu Jika tidak, itu tidak mungkin Pikiran Linlei tiba-tiba terhenti Dia melihat ke arah udara Apakah Lirmond akan mati? Begitu saja Menghadapi serangan L. Queen, Lirmond secara alami memilih untuk melarikan diri demi hidupnya Haha, kau ingin melarikan diri? Ratusan ilusi bayangan memenuhi area itu Dan tawa L. Queen yang keras sepertinya datang dari mulut setiap bayangan Tiba-tiba, bayangan cambuk ular besar menebas ke arah Lirmond Yang dengan tatapan garang menusuk sekali lagi Teknik yang sama Star point Ledakan Buom Bayangan cambuk merah darah merobek udara menuju pedang panjang lagi Ledakan Buom Bom Tangan kanan L. Queen bergetar Dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak didorong ke belakang Sementara Lirmond sendiri terlempar ke udara sebelum sekali lagi memaksa dirinya untuk berhenti di udara Wajahnya pucat Dan dia menggeram L. Queen, jangan pergi terlalu jauh Lirmond menyadari bahwa dalam hal kecepatan Dia lebih rendah daripada L. Queen Tidak mungkin dia bisa melarikan diri Wajah L. Queen menyeramkan Dan dia mencibir Aku tidak berharap bahwa kamu memiliki energi spiritual yang cukup untuk melakukan serangan itu untuk kedua kalinya Namun, teknikmu hanya cukup untuk melukaiku Dalam hal misteri mendalam hukum Kamu terlalu lemah dibandingkan dengan aku Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menjalankannya Jelas, L. Queen tidak ingin mengampuni dia L. Queen memiliki perut penuh amarah sekarang dan dia ingin menemukan tempat untuk melampiaskannya Bagaimana dia bisa membiarkan Lirmond pergi? Terutama karena, seperti yang dilihat L. Queen, potensi masa depan Lirmond tidak terbatas L. Queen secara alami akan senang membunuh orang yang jenius seperti dia Kamu ingin aku mati? Lirmond menarik nafas dalam-dalam Berdiri di sana di udara dengan pedang panjangnya terangkat Dia berkata tanpa emosi Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membuat kamu membayar harganya Membayar harga L. Queen terkekeh Dia bahkan tidak tahu berapa kali dia mendengar kata-kata ini sebelumnya Banyak orang, sebelum dia membunuh mereka, telah berjanji untuk membuat dia membayar harga Tetapi sayangnya, mereka masih mati ketika dia, L. Queen, hidup cukup bahagia Lirmond tampak sangat tenang Seluruh auranya telah ditarik kembali ke tubuhnya Dan dia menatap dingin ke arah L. Queen Mendadak, mata Lirmond tiba-tiba bersinar Dan kemudian dia menutupnya Hah, L. Queen tidak bisa menahan tawa Bukan hanya dia Bahkan penonton di bawah ini, Linlei dan sisanya merasa terpanah Pada saat kritis dalam pertempuran, Lirmond benar-benar menutup matanya Kau ingin mencoba dan menakuti aku, sebelum mati L. Queen tertawa dengan dingin di dalam hatinya Cambuk hitam panjang di tangannya sekali lagi berputar Meskipun dalam hatinya, dia merasa jijik L. Queen masih menggunakan serangannya yang paling kuat Cambuk hitam panjang langsung berubah merah menjadi merah Dan secara bersamaan berubah menjadi ular berkepala sembilan Seketika, kilatan pedang merah gelap muncul di depan L. Queen Wajah L. Queen berubah secara dramatis Tidak bisa mengelak sama sekali Yang bisa dia lakukan adalah menggunakan tangan kanannya yang merah darah Sebesar kipas untuk menamparnya Kegentingan Cahaya pedang merah gelap langsung menembus telapak tangannya dan memasuki tubuhnya Urk, ah Seluruh tubuh L. Queen bergetar Dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah Boom Seluruh tubuh L. Queen meledak Dan dua percikan haigat serta cincin interspatial jatuh dari udara Lin Lei dan dua lainnya menonton pertempuran ini Semua tertegun bersama dengan anak kucing emas kecil Jelas, baru saja L. Queen memiliki keuntungan Dan Lirmond benar-benar berusaha melarikan diri Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa Lirmond tiba-tiba akan merebut kemenangan dari rahang kekalahan Apa? Lirmond menang Lin Lei cukup terkejut Dan kilatan pedang merah gelap itu Tidak hanya berisi kekuatan Divine Destruction Itu juga mengandung kekuatan Divine Api Itu sangat jelas Lin Lei benar-benar bingung Sebelumnya, ketika Lirmond telah menyerang Lin Lei hanya merasakan aura kehancuran Dan tidak merasakan kekuatan Ilahi Api sama sekali Kekuatan Api Ilahi sangat lemah Namun, mengapa itu tiba-tiba berubah sekarang? Haha, Lirmond mulai tertawa keras di udara Aku akhirnya menyelesaikan teknik ini Haha, aku akhirnya menyatukan jalan kehancuran dan hukum elemen api Memang, hanya ketika kedua kekuatan Ilahi melebur Serta misteri mendalam dari hukum menyatu Kekuatan akan sangat meningkat Aku akhirnya mengembangkannya Lirmond sangat bersemangat Mendengar suara bersemangat Lirmond di udara Lin Lei mengerti Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia menyatukan misteri mendalam Dari dua jenis hukum yang berbeda bersama-sama Lin Lei sangat terkejut Mengingat tingkat pelatihannya saat ini Lin Lei hanya tahu bahwa Misalnya enam jenis misteri mendalam dari hukum bumi dapat menyatu Namun, dia belum pernah mendengar tentang misteri mendalam yang berbeda Dari hukum elemental yang berbeda yang dapat digabungkan Tetapi mendengar dari apa yang dikatakan Lirmond Tampaknya seolah-olah hukum elemen yang berbeda Seperti hukum bumi dan hukum elemen angin Mampu membuat dua misteri mendalam mereka menyatu juga Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Lin Lei tidak mengerti Bukan hanya Lin Lei yang tercengang Pendengar lain, seperti Bibi, Delia, dan anak kucing emas kecil itu semua juga terkejut Lirmond menunduk untuk melirik kelompok Lin Lei Memahami kebingungan mereka Sambil tertawa, dia berkata Jangan terlalu memikirkannya Misteri mendalam yang berbeda dari berbagai jenis hukum elemental Hanya dapat digabungkan oleh orang-orang seperti aku Dengan jiwa yang bermutasi Tidak ada cara bagimu untuk memadukan kekuatan ilahi kamu Dan tidak ada cara untuk mengembangkan serangan seperti ini Lin Lei mulai mengerti Kekuatan ilahi dan misteri yang mendalam dipasangkan bersama Misalnya, ketika menggunakan kekuatan ilahi bumi untuk menggunakan misteri mendalam dari hukum bumi Kekuatannya akan besar Jika seseorang menggunakan kekuatan ilahi angin sebagai gantinya Meskipun seseorang masih bisa menggunakannya Kekuatannya akan jauh lebih rendah Tapi menggabungkan kekuatan ilahi Seperti Lirmond Penghancuran kekuatan ilahi dan api kekuatan ilahi Setelah digabungkan, jika seseorang mampu juga menggunakan perpaduan misteri mendalam dari edix of destruction dan elemental law of fire Akan memiliki jumlah kekuatan yang benar-benar menakutkan sekali digunakan Penggabungan kekuatan ilahi telah menghasilkan peningkatan kekuatan yang ekstrim Setelah misteri yang mendalam itu menyatu juga Kemudian dicocokkan dengan kekuatan ilahi yang menyatu Tidak heran Lirmond mampu membunuh L. Queen Wah, wajah Lirmond sangat pucat Tetapi matanya masih dipenuhi kegembiraan Sebenarnya, setelah pertempuran yang berulang kali tadi Energi spiritualnya sudah habis Namun, ketika kekuatannya meningkat secara dramatis Dan ketika dia memasuki ranah Seven Star Vien yang berkuasa Lirmond sangat senang Ketika aku kembali Aku akan segera mengambil misi bintang tujuh Ketika saatnya tiba Aku akan menantang Asura Baru saja, L. Queen ingin membunuhku Tapi sekarang Lirmond menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Beberapa hal sangat sulit diprediksi Sebenarnya, jika L. Queen tidak mendorongnya ke jurang kematian Dan menyebabkan dia mendapatkan wawasan yang sebelumnya tidak dapat dia pahami Bagaimana dia bisa membuat terobosan ini Cincin interspatial L. Queen ini seharusnya memiliki banyak harta di dalamnya Lirmond terbang lurus ke bawah Meskipun dia tidak serakah Ini adalah sesuatu milik orang yang telah dia bunuh Kekayaanlah yang pantas ia miliki Secara alami Lirmond tidak akan menolaknya Tepat pada saat ini Sangat aneh Seluruh jajaran gunung berapi tiba-tiba lenyap Dan cincin interspatial L. Queen yang telah di atas batu-batu Dari jajaran gunung berapi menghilang juga Kamu bahkan menginginkan barang-barang L. Queen Suara rendah, serak berkata Kisaran gunung berapi telah menghilang Tetapi orang lain telah muncul Siapa kamu? Lirmond menoleh untuk melihat si pendatang baru Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut Orang ini tingginya 3 meter Dan ditutupi dengan baju besi merah berapi-api Rambut merahnya yang panjang berkibar Berkibar tak terkendali Dan bentuknya yang terjal sangat jelas Dia jelas orang yang sangat berotot Pria berambut berapi-api itu menatap Lirmond Lalu berkata dengan jelas Sebenarnya aku perlu berterima kasih Terima kasih Lirmond bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat Pria berambut berapi itu tertawa Baik, terima kasih telah membunuh tuanku Pada saat ini Lin Lei dan dua lainnya Mengambang di udara Terkejut Membunuh tuannya Mungkinkah dia Lin Lei berbalik untuk melihat Dan memang Kucing emas kecil itu hilang Dia adalah pusro Dia adalah anak kucing emas kecil itu Dia adalah pusro Bibi menatap dengan mata terbelala Dia adalah pusro Kucing kecil itu Bagaimana? Delia juga tidak bisa mempercayainya Siapa yang akan membuat hubungan Antara anak kucing kecil yang mengemaskan itu Dengan raksasa berotot ini Lin Lei merasa heran juga Bahwa anak kucing kecil yang mengemaskan Telah benar-benar berubah menjadi raksasa besar Yang suaranya sangat gemuruh Untuk berterima kasih karena telah membunuh tuanku Kau juga bisa mati Pusro tertawa keras Wajah Lirmon segera berubah Dan dengan membalik tangannya Jiwa mutiara emas tiba-tiba muncul di tangan Lirmon Yang segera ditelannya Mutiara jiwa emas ini mengeluarkan sejumlah besar esensi jiwa Yang mampu memelihara dan memperkuat jiwa Serta memulihkan energi spiritual Pusro tidak terburu-buru untuk menyerang Apakah kamu sudah selesai? Pusro tertawa dengan tenang Lirmon sangat terkejut Mungkinkah Pusro akan membiarkannya pulih? Tingkat kekuatannya saat ini jelas Sebanding dengan Seven Star Vien Aku sudah selesai Jawab Lirmon Kalau begitu kau bisa mati sekarang Di tangan Pusro Sebuah kapak tiba-tiba muncul dengan gambar gunung berapi di atasnya Pusro tiba-tiba ditebang dengan kapak Dan dengan rumbel lapisan ledakan berulang dapat terdengar Dimanapun kapak melintas Ruang itu sendiri pecah Dinding spasial alam infernal tampaknya setipis kertas Kekuatan yang benar-benar tak tertahankan Lirmon sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah Dan dia segera melakukan serangan pedangnya yang paling kuat Kilat pedang merah gelap juga menyebabkan ruang meledak Berkedip melalui ruang yang hancur secepat kilat Menyerbu ke arah kapak berat yang mendekat Seolah-olah itu adalah meteor yang melesat ke langit Bang! Buong! Kapak itu bergetar sedikit Dan kekuatannya menurun secara dramatis Tetapi pada saat yang sama Ilusi besar kapak terbang keluar seperti riak menyerang Menembaki Lirmon Swash! Lirmon Setelah menggunakan serangan pedangnya yang paling kuat Segera menghindar ke belakang dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi Bergerak seolah-olah dia telah menjadi ilusi merah gelap Meskipun dia dikejutkan oleh dua gelombang riak kapak ilusi Lirmon masih dengan panik melarikan diri Dan dalam sekejap mata Lirmon benar-benar menghilang Pusro memegang kapak raksasanya Mengerutkan bibirnya tanpa daya Dia berlari sangat cepat Ketika kekuatan ilahinya menyatu Bahkan kecepatannya meningkat berkali-kali Sementara aku kebetulan agak lambat Tidak seperti Elkwin Bajingan itu yang berspesialisasi dalam kecepatan Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya Menonton ini, kelompok Linlei tertegun Delia, Bibi, Pusro ini punya beberapa masalah Ayo cepat dan pergi Linlei, pulih dari akal sehatnya Buru-buru memimpin Delia dan Bibi melarikan diri Hah? Kamu ingin melarikan diri? Pusro tiba-tiba mengejar kelompok Linlei ini Dalam hal kecepatan Pusro lebih rendah daripada Lirmon Tetapi tim Linlei terdiri dari dewa Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Pusro muncul di depan tim Linlei ini Melihat Pusro di depan mereka Tim Linlei harus berhenti Linlei merasa gugup Pusro ini terlalu tidak terduga Dia sangat kuat Tetapi sebelum ini dia tidak pernah campur tangan Dia juga tidak membantu tuannya Majikannya bersedia membiarkan kita bebas Tetapi siapa yang tahu apakah dia benar? Linlei sangat gugup Mengapa kamu melarikan diri? Pusro tampak agak tidak puas Kelompok Linlei hanya bisa berdiri di sana di udara Bibi bergumam Siapa yang tahu apa yang terjadi denganmu? Kamu sebenarnya sangat kuat Kuat Pusro mulai berteriak dengan marah Apa gunanya menjadi kuat? Bisakah aku lebih kuat dari ikatan Tuan Pelayan? Kelompok Linlei tercengang Ikatan Tuan Hambah Apa hubungan kekuatan dan kekuatan dengan ikatan Tuan Hambah? Pusro berteriak Ketika aku hanya seorang suci Aku secara paksa dijinakkan oleh L. Queen ini Dan memiliki ikatan Tuan Pelayan yang didirikan Aku bahkan tidak tahu berapa tahun yang tak terhitung telah berlalu sekarang Dia telah tumbuh jauh dari menjadi demigod ke Seven Star Vien Tapi aku lebih kuat dari dia Dari enam misteri mendalam dari Elemental Laws of Fire Aku sudah menyatu lima di antaranya Aku seorang Volcano Titan dan sangat berbakat dalam elemen api Membunuhnya akan menjadi sangat sederhana Dan bahkan menjadi seorang Asura bukanlah masalah Pusro meraung dengan marah Tapi apa gunanya menjadi kuat Dia adalah tuanku Aku tidak bisa menolaknya Kekuatan ikatan-ikatan Tuan Pelayan terlalu menakutkan Tapi, Bibi ingin menyelah Tutup mulutmu Dengarkan aku Seru Pusro dengan marah Kelompok Linlei sangat ketakutan Pusro benar-benar gila Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendengarkan Pusro melanjutkan El Queen ini suka anak kucing Untuk neneknya Aku seorang Volcano Titan Volcano Titan yang gagah berani Dia benar-benar membuatku berubah menjadi anak kucing Dan sudahkah aku berubah menjadi anak kucing emas kecil yang mengemaskan Dan setiap hari Berada di pelukannya dan dibelai olehnya Otototot di wajah Pusro berkedut Arp, hari-hari berlalu seperti bertahun-tahun Dan setiap hari Dia akan membelai ku dengan tangannya yang kotor Pelihara aku dengan lembut Arp, aku hampir menjadi gila Tapi dia adalah tuanku Yang bisa aku lakukan adalah menanggungnya Persetan, aku harus menanggung semuanya Ini membuat seluruh dunia bergema dengan suaranya Kelompok Linlei terperangkap antara teror dan shock Tetapi mereka juga merasa bahwa Pusro ini agak menyedihkan Memang, dia cukup menyedihkan Titan Volcano yang kuat dan gagah Dipaksa menjadi anak kucing kecil Dan memungkinkan orang lain untuk merawatnya selama triliunan tahun Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Pusro menatap dengan mata lebar ke arah kelompok Linlei Kelompok Linlei hanya bisa mempertahankan keheningan mereka Tapi aku berhasil menahannya Aku menyembunyikan kekuatan aku Dan di permukaan hanya mengungkapkan sepersepuluh dari kemampuan aku yang sebenarnya Kata Pusro dingin Aku selalu berharap seseorang bisa membunuhnya Tapi dia benar-benar pengecut Sementara dia juga seorang bintang tujuh Vien Ada sangat sedikit orang yang mampu membunuhnya Jadi aku tidak pernah punya kesempatan Tapi kali ini, kesempatanku datang Awalnya, aku ingin dia membunuhmu, Bibi Pusro menunjuk Bibi Ketika saatnya tiba, aku akan membocorkan informasi ini dan membuat Beirut datang untuk membalas kamu dan membunuhnya Pada saat itu, aku akan dibebaskan Beirut, kamu tahu kakek Beirut aku Bibi sangat terkejut Seperti yang dilihat Bibi Kakeknya Beirut hanyalah seseorang yang tetap tinggal di kelompok Yulan Aku tidak mengenalnya Tetapi aku pernah mendengar tentang dia persetan Aku bilang tutup mulut Mengapa kamu berbicara? Pusro mulai berteriak kepadanya lagi Bibi segera menutup mulutnya Orang gila ini Bibi bergumam pada dirinya sendiri Aku, Bibi, tidak akan bertengkar dengan orang gila Pusro melanjutkan Tapi El Queen, si pengecut itu, sebenarnya tidak berani membunuhmu Dia sebenarnya akan membebaskanmu Jadi aku harus dengan sengaja membimbing Lirmond ke sini untuk menanganinya Tiba-tiba, Pusro mulai tertawa penuh semangat Haha, awalnya aku tidak berharap Lirmond bisa membunuhnya Tetapi siapa yang mengira bahwa Lirmond sebenarnya membunuhnya Haha, Pusro tiba-tiba meraih Bibi Apakah kamu tahu? Aku benar-benar tidak mengharapkannya Benar-benar tidak berharap Lirmond akan membunuhnya Perebutan Pusro ini sangat kuat Untungnya, itu Bibi Seolah-olah itu Delia Kemungkinan besar tubuhnya akan terkoyak Uh, aku tahu Bibi mengangguk cepat-cepat Dia agak takut pada Pusro yang tampaknya gila ini Pusro tiba-tiba mengangkat kepalanya Ah, terdengar suara liar Itu tidak termasuk misteri yang mendalam Itu adalah raungan murni Sederhana, raungan yang mengguncang langit Raungan yang mencakup 1 triliun tahun kesedihan, depresi, dan amarah 1 triliun tahun depresi Siksaan semacam ini hampir menyiksanya sampai mati Namun setiap hari, Pusro harus berpura-pura sangat manis Dan terus mengeong-mengeong Aku, Benci, Kiteens Wajah Pusro buas Dan dia berteriak ke arah langit Aku tidak akan pernah menjadi dapur lagi Tidak pernah lagi Hanya setelah berteriak lama dia tenang Ekspresi wajah Pusro perlahan kembali normal Dan dia menarik napas panjang Lalu menghela napas dalam-dalam Memutar kepalanya Dia kembali menatap Linlei, Delia, dan Bibi Linlei, Delia, dan Bibi masih benar-benar tercengang Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang akan dilakukan orang gila ini selanjutnya Wah, aku merasa jauh lebih baik sekarang Pusro berseri-seri di kelompok Linlei ini Grup Linlei tidak bisa membantu tetapi melongo Namun, Linlei bisa memahami betapa menakutkannya triliun tahun depresi telah Kekuatan restriktif dari ikatan memang benar-benar tak tertahankan Kata Linlei pada dirinya sendiri Bahkan untuk seseorang yang sekuat Pusro Yang kekuatannya jauh melebihi Alkuin Tetapi yang masih harus mengubah dirinya menjadi anak kucing kecil Ketika Linlei membayangkan kehidupan yang pernah dijalani Pusro Dia bisa merasakan sakit hati Pusro Rasanya sakit hanya memikirkannya Dia bisa sepenuhnya memahami tingkat depresi, kemarahan, dan kesedihan yang telah dicapai Pusro Setelah triliunan tahun Aku bahkan tidak bisa menyuarakan kemarahan, kesedihan, dan depresi di hatiku Bisakah kamu bayangkan seperti apa rasanya? Pusro sekarang benar-benar tenang dan ramah Sekarang, aku akhirnya bebas Aku juga mengatakan semua yang ingin aku katakan Aku merasa lebih baik sekarang Kelompok Linlei mengangguk Haha, Pusro tertawa cemerlang Akhirnya aku bebas Akhirnya aku bebas Pusro berbalik untuk melirik kelompok Linlei Terima kasih sudah mendengarkan aku banyak bicara Sebenarnya, aku biasanya sangat pendiam Baik, kami telah membunuh begitu banyak dewa dan dewa kali ini Aku membayangkan bahwa high gods biasa ini tidak memiliki banyak kekayaan pada mereka Aku akan memberikan semuanya untuk kamu Anggap ini hadiahmu karena mendengarkan aku mengeluh Dengan lambayan tangannya Pusro segera mengeluarkan lebih dari 100 cincin interspatial Linlei, Delia, dan Bibi tertegun Tapi kemudian, dengan lambayan tangannya Linlei mengumpulkan cincin interspatial ini Tuan Pusro, ini Haha, dalam 1 triliun tahun Kau adalah orang pertama yang memanggilku Tuan Pusro Pusro sangat senang Hanya berdasarkan ini saja Kamu bisa mengambil mainan ini dengan hati nurani yang jelas Jangan terlalu memikirkannya Cincin interspatial ini tidak memiliki banyak kekayaan di dalamnya Dua yang paling berharga adalah milik Inigo dan Elkuin Yang akan aku simpan Baik, jaga dirimu baik-baik Aku, Pusro, sekarang bebas Aku tidak ingin tinggal di satu lokasi Aku akan berkeliaran di alam infernal Suaranya masih bergema di udara Tetapi Pusro sendiri sudah menghilang Linlei, Delia, dan Bibi hanya saling memandang Suara Pusro masih bergema di telinga mereka Tetapi dia sendiri sudah pergi Pusro ini benar-benar aneh Bibi mengedipkan matanya dua kali Masih merasa agak bingung Linlei menurunkan kepalanya untuk melihat cincin interspatial 100 plus melayang di telapak tangannya Di antara mereka sebagian besar adalah cincin interspatial para dewa Tetapi juga banyak haigat Begitu banyak cincin interspatial Dengan bahkan cincin interspatial haigat ada di antara mereka Ini benar-benar harta yang jatuh entah dari mana Linlei merasa senang Bahwa Pusro benar-benar memberi kita begitu banyak cincin interspatial Delia juga mendesah dengan takjub Jadi seperti yang aku katakan Kepala orang itu tidak berfungsi Namun, itu rusak dengan cara yang baik Bibi terkekeh Linlei menggelengkan kepalanya Bibi, kamu tidak bisa mengatakan itu Pengalaman Pusro dan kami berbeda Satu triliun tahun depresi Daya tahan sunyi Hanya orang yang luar biasa yang bisa menanggung begitu banyak Setelah akhirnya dibebaskan suatu hari Dia hanya melampiaskannya Delia sedikit mengangguk juga Apakah itu serangannya pada lirmon atau obrolannya dengan kelompok Linlei Itu semua adalah bentuk ventilasi Oh, Bibi mengangguk mengerti Matanya bersinar Setelah ventilasi Dia dengan santai melemparkan pernak-pernik kecil ini kepada kami Kusro benar-benar pelit Mengapa dia tidak memberi kita cincin interspatial El Queen Kekayaan orang tua itu benar-benar mencengangkan Linlei dan Delia terdiam sesaat Hanya bercanda Bibi terkekeh Dan kemudian melihat ratusan cincin interspatial di tangan Linlei Bos, begitu banyak cincin interspatial Berapa banyak harta yang menurut kamu ada di dalam Aku akan lihat dulu Bibi dengan jelas tampak sangat bersemangat Aku suka menyelidiki harta karun di dalam cincin interspatial Mengapa terburu-buru Membalik tangannya Linlei menyimpan semua cincin interspatial Saat ini Kita perlu memutuskan dulu apa yang akan kita lakukan selanjutnya Kita bisa melihat cincin interspatial nanti Linlei melirik sekitarnya Kisaran gunung berapi telah menghilang Menyebabkan daerah ini sekali lagi kembali ke permukaannya yang datar Cahaya valet moon yang kabur dan redup bersinar dari langit malam Cahaya bulan ungu seperti kasa bersinar ke bawah Mengisi dunia dengan aura kuno yang luas Delia sedikit mengernyit Linlei, realem infernal diisi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya Akan sangat sulit bagi kami bertiga untuk mengandalkan kemampuan kami sendiri Untuk mencapai kota Blumaple di prefektur Pelangi Linlei setuju juga Mereka bertiga semuanya adalah dewa Meskipun peringkat bintang Vien tidak dapat dibedakan Yang lain masih dapat membedakan tingkat kekuatan umum seseorang Mereka akan tahu kelompok Linlei berada di tingkat dewa dan bukan tingkat Haigat Haigat iblis, bandit tidak akan berani kesal Tapi iblis tingkat dewa, bandit juga tidak takut Untuk menjalankan misi, kita harus pergi ke kota Jarak antara masing-masing kota di alam infernal sangat luas Tidak ada cara bagi kita untuk mengambil misi sekarang Bibi berkata pasrah juga Linlei melirik sekelilingnya Berpikir kembali ke beberapa informasi geografis yang telah dia baca sebelumnya mengenai alam infernal Beberapa saat kemudian Dia memutuskan Kami memang dalam sedikit masalah Kota terdekat dengan kami adalah setidaknya 80 juta kilometer jauhnya 80 juta kilometer, siapa yang tahu berapa bahaya yang akan kita temui dalam perjalanan 8 juta kilometer Bibi dan Delia sama-sama merasakan sakit kepala mereka juga Linlei memandang ke arah Delia Pikirannya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan dirinya Dan Delia jatuh ke kolam magma emas Pada saat itu, dia benar-benar percaya bahwa dia akan mati Demi Delia, kita tidak bisa terus mengambil risiko seperti ini Kata Linlei pada dirinya sendiri Delia dan Bibi memandang ke arah Linlei Pada saat-saat seperti ini, mereka meninggalkan keputusan untuk Linlei Linlei menatap kekejauhan, lalu berbicara Bagaimana dengan ini? Di depan tampaknya ada jajaran gunung besar Mari kita pergi ke sana dan tinggal sementara di sana untuk sementara waktu dan berlatih dengan tenang Ketika Delia benar-benar memadukan percikan haigatnya, kita akan keluar Tinggal di sana Bibi agak terkejut Apa itu? Linlei memandang ke arah Bibi Bibi segera menggelengkan kepalanya Tidak ada Bos, kata-kata kamu pantas Mari kita tunggu sampai Delia adalah haigat Setidaknya di permukaan, orang lain akan melihat bahwa dia adalah haigat Fien Yang seharusnya cukup menakutkan Ketika kita keluar, itu akan jauh lebih aman Ini memang rencana Linlei Meskipun Delia hanya Fien satu bintang, siapa yang bisa tahu dari permukaan? Yang lain hanya bisa yakin bahwa dia adalah haigat Fien Grup bandit tidak mau berurusan dengan haigat Iblis Siapa yang tahu berapa banyak bintang yang dimiliki Fien? Itu mungkin Seven Star Fien Hah Linlei tiba-tiba memperhatikan bahwa Delia telah mengambil tangannya Dia tidak bisa membantu tetapi untuk berbalik dan menatapnya Dan dia menunjuk ke arahnya dengan matanya Baru sekarang Linlei memperhatikan bahwa Bibi bertindak aneh Seketika, Linlei mengerti Bibi kemungkinan besar memikirkan Nise Bibi, kata Linlei Hah Bibi mengangkat kepalanya, melihat ke arah Linlei Linlei segera berkata Bibi, bagaimana, mari kita berpergian secepat mungkin Mungkin kita pertama-tama dapat pergi ke kota untuk menjalankan misi Atau membeli kehidupan logam sendiri Apapun itu, kita bisa bergegas ke kota Blumaple di prefektur Rainbow sesegera mungkin Bibi mengerti, Salomon dan Nise, jika mereka ingin kembali ke benua Jadefloat Pertama-tama harus pergi ke kota Blumaple di prefektur Rainbow Saran Linlei adalah untuk memberi Bibi kesempatan untuk mengejar Nise Namun, perjalanan tergesa-gesa semacam ini pasti akan mengakibatkan mereka bertemu dengan banyak bandit dalam perjalanan Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang akan mereka hadapi Meskipun Linlei dan Bibi sama-sama kuat Dan akan mampu berurusan dengan regu bandit biasa Jika mereka bertemu regu bandit ribuan dewa Apa yang akan mereka lakukan? Itu terlalu berbahaya Bos, terima kasih Bibi berkata dengan penuh terima kasih Tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Namun, tidak perlu Linlei dan Delia bertukar pandang Bibi melanjutkan Perjalanan terburu-buru semacam ini sangat berbahaya untuk memulai Yang terbaik adalah melakukan seperti yang dikatakan bos pada mulanya Pertama-tama tinggal di tempat untuk Nise Jujur saja, saat ini aku benar-benar membenci Salomon itu Meskipun aku membencinya Aku percaya bahwa dengan Nise di sisinya Setidaknya keselamatannya tidak akan menjadi masalah Mengenai diri aku dan apakah aku akan dapat bertemu lagi atau tidak Aku akan menyerahkannya pada takdir Meskipun Bibi ingin bersama dengan Nise Perjalanan terburu-buru semacam ini akan mengakibatkan bahaya bagi Linlei dan Delia Bibi secara alami tidak akan melakukan itu Kelompok Linlei menuju ke arah timur laut Memajukan kira-kira 100 km pada titik mana mereka menemukan jajaran gunung yang sangat luas Di pegunungan kuno, pohon-pohon besar yang tingginya 1000 meter dan membutuhkan lusinan orang untuk dikelilingi dapat dilihat di mana-mana Rumput liar tumbuh di mana-mana Dan segala macam makhluk aneh bisa dilihat Setiap bagian dari tempat ini mengungkapkan warisan kuno Meskipun kelompok Linlei telah menemukan beberapa suku kecil saat melakukan perjalanan ratusan kilometer dari tanah datar Suku-suku kecil ini dibentuk oleh Orang suci kecil dari alam infernal Secara umum, suku-suku yang dibentuk oleh dewa mampu mengendalikan area daratan yang membentang ribuan kilometer Linlei, Delia, dan Bibi dengan santai memilih gunung biasa-biasa saja Dan di tengah-tengah gunung, Linlei memanfaatkan blut violet untuk mengukir lubang besar Menciptakan kediaman gua yang dalam bagi mereka untuk sementara tinggal di Kediaman gua ini baru dibuat Linlei, Delia, dan Bibi duduk dan mulai memeriksa cincin interspatial itu Sedikit sekali, yang ini hanya memiliki beberapa ratus ribu batu tinta Itu pasti milik iblis tingkat dewa Bibi tempatnya telah melemparkan niseh kepikirannya Dan dengan bersemangat menyelidiki cincin-cincin itu Hoho, yang ini badas Sebenarnya memiliki beberapa ratus juta batu tinta Itu pasti milik Hai Gatvian Aku sudah mencari tujuh cincin interspatial tetapi tidak ada yang melebihi sepuluh juta Delia juga berbicara Tidak terburu-buru, aku berharap bahwa kamu hanya mencari cincin iblis tingkat dewa Hoho, yang ini mengesankan Ini sebenarnya memiliki 20 miliar batu tinta Melihat isi cincin interspatial ini, Linlei terkejut Ini adalah jumlah terbesar yang pernah dia temui 20 miliar batu tinta Bibi dan Delia melihat ke atas juga Total aset mereka sebelumnya hanya bernilai 100 juta batu tinta 20 miliar jelas merupakan angka yang mengejutkan bagi mereka Sebenarnya, karena pusro hanya mengambil cincin Inigo dan Elkuin, cincin yang tersisa termasuk tetua bertanduk putih Karena penatua bertanduk hitam memiliki lebih dari 30 miliar Cincin penatua bertanduk putih secara alami juga tidak akan jauh lebih rendah Adapun Edward bersaudara, mereka semua iblis bintang 5 Mereka semua memiliki kekayaan luar biasa Sebenarnya, puluhan miliar batu tinta kelima bintang iblis adalah jumlah yang normal Bagaimanapun, High Guts biasa akan memiliki lebih dari 100 juta Adapun beberapa 7-star iblis, aset mereka kemungkinan besar lebih dari 1 triliun batu tinta Inigo, sebagai tuan muda kedua dari klannya, juga memiliki jumlah kekayaan yang mengerikan Dengan demikian, dua cincin interspatial yang paling berharga telah diambil oleh pusro Tidak terburu-buru, mari terus menyelidiki Kami bahkan belum mencari 30 Masih banyak yang tersisa Ayo terus berjalan perlahan Dia harus mengakui bahwa pencarian kekayaan lintas ruang semacam ini memang sesuatu yang mengisi seorang pria dengan kegembiraan dan harapan Sama sekali tidak melelahkan Hoah, Tuhanku Yang ini punya 30 miliar batu tinta Bibi berteriak kaget Ada apa denganku? Sampai sekarang, yang paling aku temukan adalah sekitar 7 miliar batu tinta Delia tertawa Aku menemukan satu lagi yang memiliki hampir 30 miliar batu tinta Lin Lei tertawa ketika dia meletakkan cincin interspatial lain ke satu sisi Beberapa saat kemudian, mereka menyelesaikan ulasan mereka tentang cincin interspatial yang lebih dari 100 ini Kekayaan di dalam yang paling berharga sebenarnya adalah 60 miliar batu tinta Sedangkan yang paling tidak berharga berisi 100 ribu yang menyedihkan Perbedaannya sungguh menakjubkan Semua bersama-sama, mari kita hitung mata bibi bersinar Wow, bersama-sama, kita punya 200 miliar Sosok yang benar-benar mencengangkan Sebenarnya ada 6 cincin yang berisi lebih dari 10 miliar batu tinta Aku membayangkan bahwa 6 ini milik 3 bersaudara Edward Sesepuh bertanduk putih, speri, dan 2 iblis haigat lainnya Kata Linley, sebenarnya, meskipun mereka memiliki lebih dari 100 cincin interspatial Yang paling berharga sebenarnya adalah 6 Yang semuanya berisi lebih dari 10 miliar 6 gabungan ini saja mendekati 200 miliar Ratusan cincin interspatial plus lainnya Semuanya digabungkan, memiliki nilai hanya 10 miliar, bahkan 20 miliar Kualitas, bukan kuantitas Bibi menghela nafas Ini semua hanya iblis bintang 5 dan iblis bintang 4 Tetapi mereka sudah memiliki kekayaan yang menakjubkan Bagaimana dengan 6 bintang iblis? Atau terutama yang suka L Queen, 7 Star Vian Siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang dimilikinya? Kekayaan adalah sesuatu yang terakumulasi seperti piramida Semakin kuat seseorang, semakin besar jumlah kekayaan yang mereka miliki Aku berharap bahwa bahkan semua kekayaan kita digabungkan masih tidak lebih dari kesalahan pembulatan dalam kekayaan L Queen Kata Linley, orang bisa membayangkannya hanya dengan memikirkannya Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang telah dibunuh L Queen dan seberapa besar kekayaan yang telah ia bangun Meski begitu, meskipun kekayaan lebih dari 200 miliar batu tinta Tidak sebanding dengan para ahli utama atau klan besar ini Masih sejumlah besar uang untuk haigat biasa Kelompok 3 Linley mulai-mulai diam-diam melatih di dalam gua ini Delia fokus pada fusi dengan percikan ilahi Gua di mana kelompok Linley tinggal sangat besar Di alam infernal, secara umum, setiap beberapa ribu kilometer Akan ada suku atau kelompok bandit yang akan memegang domain di daerah itu Pegunungan ini tempat Linley tinggal tidak terkecuali Itu kelompok bandit juga Persetan, sudah setahun sejak kita menghasilkan uang Seorang pria berambut hijau terbang di udara Menatap kekejauhan sambil memaki dengan suara rendah Ada terlalu banyak regu bandit di infernal dunia Mereka yang berani bepergian sendiri semakin langkah Bahkan mereka yang keluar, bepergian bersama haigat Sepertinya aku membuang-buang waktu aku hari ini lagi Lupakan, waktunya untuk kembali Pria berambut hijau itu terbang di udara Kembali ke sarangnya Hah, ada orang di sini Pria berambut hijau itu tiba-tiba menghilang seperti embusan angin Lalu kembali memantul di atas pohon di bawah Ketika dia diam-diam menatap ke arah lokasi di tengah-tengah gunung Baru saja, aku melihat seseorang terbang di sana Mungkinkah gua ini memiliki seseorang di dalamnya? Sejak kapan seseorang pindah ke pegunungan ini? Pria berambut hijau itu mengungkapkan senyum di wajahnya Siapa yang peduli siapa itu? Aku akan memberitahu pemimpinnya terlebih dahulu Aku harap ini seseorang dengan uang Pria berambut hijau itu tidak menyelidiki dengan jelas Segera terbang kembali ke sarangnya Di dalam gua-gua yang gelap, di aula utama kosong Tiga Linlei duduk di posisi meditasi Mengenakan jubah kuning panjang, jubah hijau muda, dan jubah biru langit Yang aneh adalah, Linlei berjubah kuning sebenarnya tampaknya teleportasi Kadang-kadang muncul di daerah yang berbeda di seluruh aula utama Real gua ini telah dibentuk oleh Linlei menggunakan pedangnya Dan dinding dan lantai semua memiliki bekas luka pedang Sementara Linlei dan Delia sedang berlatih Bibi sangat bosan Pelatihan sangat rumit Bibi duduk di lantai aula utama Berbaring di atas batu Kepalanya terangkat dan membawa topi jerami itu Kenapa aku tidak pernah bisa tenang untuk berlatih Akan luar biasa jika aku bisa seperti bos Dia benar-benar mulai menyeringai di tengah latihan Bibi bergumam ketika dia melihat ketiga Linlei Bibi tidak suka berlatih Di hutan kegelapan, bahkan misteri essence of darkness Yang termudah telah membawanya hampir 20 tahun untuk dikuasai Dan itu dengan bantuan Beirut Melepas topi jeraminya dan melihatnya Bibi secara alami mulai memikirkan Nise Sedikit kesedihan muncul di matanya Aku ingin tahu bagaimana keadaan Nise Beberapa saat kemudian Dengan membalik tangannya Bibi meletakkan topi jerami itu kembali di kepalanya Lupakan Tidak ada gunanya berpikir secara acak Persetan Semakin aku memikirkannya Semakin aku merasa sedih Lebih baik fokus pada latihanku Bibi menggertakan giginya Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak memiliki bakat dalam pelatihan hukum Aku tikus godeater Kakek Beirut sangat membantu aku Jika itu adalah bos Dia mungkin akan dengan mudah mendapatkan wawasan ke dalam tiga misteri yang mendalam sekarang Aku harus bekerja lebih keras Aku tidak bisa kehilangan muka Paling tidak Aku harus menguasai ketiga jenis misteri yang mendalam ini Bibi menutup matanya dan mulai berlatih dengan tenang juga Beberapa saat kemudian Hijau muda berjubah Linlei berdiri juga Dalam hatinya Dia berkata pada dirinya sendiri Jadi misteri mendalam dari gelombang suara benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu Tidak hanya itu dapat menciptakan getaran unik di bagian dalam sesuatu Itu juga bisa secara bersamaan menyerang dari luar Menggabungkan aspek dalam dan luar memang merupakan serangan material yang sangat kuat Hanya, bagaimana seseorang menggunakan misteri mendalam suara ombak untuk menyerang jiwa Linlei sedang memikirkan ini Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Bibi sedang berlatih secara intensif juga Dia tidak bisa menahan tawa Jarang melihat Bibi bekerja sangat keras Tetapi tepat pada saat itu Bos, kamu selesai latihan Bibi segera membuka matanya Dan aku hanya memuji kamu betapa kerasnya kamu bekerja Linlei tertawa Bibi berdiri Bos, kamu tidak tahu Ketika aku berlatih di Laws of Darkness Aku sangat sensitif terhadap gerakan di dekatnya Begitu kamu berdiri Aku langsung bangun juga Benar, bos Klon bumi ilahi kamu terus berkedip-kedip Tentang apa itu? Mungkinkah kamu lupa bagaimana di masa lalu Heidson mampu mengubah lokasi fisiknya dengan tekniknya? Kata Linlei sambil tertawa Benar, sepertinya memang sangat mirip Bos, kamu sudah tahu Bibi berkata dengan terkejut Bahkan tidak dekat Aku baru saja mulai dengan dasar-dasarnya Linlei tertawa Dia telah berlatih teknik ini selama beberapa waktu Itu milik misteri mendalam Ward Walker Salah satu dari enam misteri mendalam dari Elemental Laws of the Earth Sebenarnya Mendapatkan pemahaman dasar tentang misteri mendalam Ward Walker Tidak sesulit itu Walk Ward Walker, misteri mendalam Dan misteri essence of the Earth Sebenarnya agak terkait Untuk benar-benar menguasai misteri mendalam dari Esensi bumi Seseorang harus dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi Untuk menyatu dengan esensi bumi Adapun misteri Ward Walker Diperlukan seseorang untuk sepenuhnya bergabung ke esensi bumi Dan kemudian melakukan perjalanan melalui esensi bumi Langsung muncul di tempat lain Dari luar Itu tampak seperti teleportasi Tetapi pada kenyataannya Itu bukan Setelah mencapai penguasaan dalam Essence of the Earth Melatih teknik Ward Walker Menjadi lebih mudah Bibi Seingat aku Ketika kamu berada di kisaran gunung berapi Sepertinya kamu menggunakan teknik yang menghancurkan bahkan artefak High God dari El Queen Tentang apa itu Sehubungan dengan ini Linlei belum sempat bertanya secara detail Bibi mengerutkan bibirnya Ini adalah langkah penyelamatan hidup yang diberikan kakek Beirut kepada aku Dia mengatakan itu sudah cukup untuk berurusan dengan sebagian besar High God Namun Kakek Beirut awalnya mengatakan kepada aku bahwa energi di mutiara hitam hanya cukup untuk digunakan tiga kali Aku sudah menggunakannya sekali Dan aku hanya punya dua yang tersisa Linlei sedikit mengangguk Kekuatan serangan itu benar-benar mencengangkan Bahkan El Queen Ketika menghadapi serangan itu Artefak High Godnya dihancurkan Kemungkinan besar Vien 5 bintang biasa atau 6 bintang Vien akan binasa Hah Bibi tiba-tiba melihat ke arah luar gua Bos Aku merasakan sesuatu terjadi di luar Wajah Linlei berubah Seketika Dua klonnya bergabung dengan bentuk aslinya Kali ini Linlei segera menggunakan bentuk aslinya Dan tubuhnya menjadi ditutupi dengan pulse guard armor Tepat pada saat ini Gelombang indera ilahi menyapu Langsung meliputi seluruh gua Haha Hanya tiga dewa Suara nyaring terdengar dari luar gua Kalian bertiga Bergegas persetan dan keluar Keluarkan persetan di sini Seketika Sejumlah besar raungan marah terdengar Linlei mengerutkan kening Tampaknya beberapa orang berteriak dari luar Tetapi tingkat kekuatan Linlei saat ini Jauh lebih besar daripada ketika mereka pertama kali datang ke alam infernal Terutama setelah tubuh aslinya Dragon Format Linlei percaya diri dalam Artefak Sovereign yang melindungi jiwa Terhadap High Gods biasa Terutama ketika dia memiliki kartu trufnya Dua tetes Sovereign Smite Tentu saja dia tidak takut Mari kita lihat Kata Linlei Bibi Dibuat berani oleh bakatnya Menemani Linlei menuju ke luar gua juga Linlei menuju Dan melihat sekelompok besar orang mengambang langsung di luar Kelompok ini dibentuk menjadi lingkaran di sekelilingnya yang telah sepenuhnya menutup gua Linlei segera menyebar akal ilahinya Segera meliputi mereka semua Delapan dua Tiga dari mereka adalah demigods Sisanya adalah dewa Linlei mengambil keputusan Mereka semua adalah dewa Linlei saat ini tidak takut sama sekali Bos Mereka benar-benar tersandung ke kita Mulih menyeringai Bibi memiliki sedikit hiburan juga Dia berada dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini Wajah asli Salomon dan kepergian Mise semuanya telah menyebabkan Bibi dalam suasana hati yang buruk Hanya di depan Linlei dan Delia Bibi pura-pura tertawa dan pura-pura seolah tidak ada yang salah Sebenarnya di dalam hatinya dia merasa sangat sedih Setelah direbus begitu lama Saat ini Bibi ingin melepaskan dan melampiaskan Pemimpin kelompok besar ini adalah pria berambut perak dan bertanduk Dia tertawa keras Apa, hanya kalian berdua yang keluar Bagaimana dengan wanita di dalam Suruh dia keluar juga Atau apakah kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri Haha, ada seorang wanita Kakak laki-laki, biarkan aku memilikinya Seorang pria bertanduk dengan rambut perak pendek di sebelahnya berkata dengan keras Tidak masalah Pemimpin itu tertawa keras Segera, para bandit lainnya semua mulai tertawa keras Linlei mengerutkan kening Dan Bibi menggosok hidungnya juga Tetapan mereka berubah dingin Aku akan memberimu kesempatan Kata pemimpin itu dengan arogan Karena kalian berdua dewa Bagaimana dengan ini? Tawarkan cincin interspatial kamu Aku akan mengizinkan kamu untuk bergabung dengan kami Jangan khawatir Di masa depan Kamu akan memiliki bagian dalam kekayaan yang kita ambil di masa depan Linlei diam-diam menggelengkan kepalanya Bandit-bandit ini benar-benar menarik Mereka ingin mengambil barang-barang berharga dan juga mengajaknya bergabung Namun, ini adalah pemandangan yang cukup umum di alam infernal Kata pemimpin itu Sudah selesai mempertimbangkan Persetan, apa kamu sudah selesai dengan omong kosong itu? Bibi berteriak dengan marah Semua bandit tercengang Dan kemudian wajah pemimpin menjadi dingin Saudara-saudara Karena mereka tidak menginginkan hidup mereka Habisi mereka Pemimpin itu melambaikan tangannya Memerintahkan bawahannya untuk menuntut Jelas, dia tidak menganggap tinggi ketiga dewa ini Was, was, was Berubah menjadi buram atau garis-garis kilat atau kilatan api Puluhan tokoh maju ke depan seperti segerombolan tawon Bibi menyimpan topi jeraminya ke cincin interspatial Sementara pada saat yang sama memegang belati hitam itu Melirik ke samping kekerumunan bandit pengisian daya Dia menyeringai dengan kejam Lalu dengan liar mulai melaksanakan teknik sadosa pedopel gangernya Segera berubah menjadi lusinan gambar yang mengisi daya Haha, mati Seorang iblis setingkat dewa menusuk tubuh Bibi yang sebenarnya Tetapi ketika pedang artefak ilahi di tangannya memukulnya Itu mengeluarkan suara Dentang tidak melukai Bibi sama sekali Bibi melakukan pukulan backhand dengan belati Swiss Dia menusuk langsung ke kepala iblis tingkat dewa itu Mata Bibi dipenuhi dengan cahaya haus darah Lanjut, belati Bibi kemudian menusuk ke arah orang lain Sementara Bibi sendiri bahkan tidak repot-repot menghindari serangan musuh Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!